Kemarin sore, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tetapkan mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emir Syahatar, sebagai tersangka kasus dugaan swap. Emir Syah diduga terkait swap dalam tender pembelian pesawat Airbus dan mesin pesawat Rolls Royce. KPK meningkatkan status penanggaran perkara, kepenyidikan, dan menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yang pertama adalah TSA, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tersero, tahun 2005-2014, dan SS, ini beneficial owner dari perusahaan yang bernama Conalch International Party Limited. Emir diduga menerima swap dari Sutikno Sudarjo, berupa uang sebesar 1,2 juta euro dan 180 ribu dolar Amerika atau total setara 20 miliar rupiah. Selain uang, ada pula barang yang tersebar di Singapura dan Indonesia senilai 2 juta dolar Amerika. Dias Pradana, Thea Fanny Febrian, melaporkan untuk NET.